Intro Hai Sobat Lepar, balik lagi di Kelaparan Bikin Kamu Makin Lepar Kali ini, Kak akan ajak Sobat Lepar buat cobain soto sum-sum legend di daerah Jakarta Barat Dan baso yang seger untuk menemani Sabtu kalian dengan topping bawang goreng yang berlimpah Gak usah lama-lama, yuk langsung ikutin aja Intro 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 Halo Sobat Lepar, sekarang kita lagi ada di Mangga Besar Seperti biasa, kita bakalan cari kuliner-kuliner yang enak dan juga legend Seperti di tempat sekarang ini, kita lagi ada di tempat makan yang legend banget dan bukannya dari pagi Langsung aja, kita datangin tempatnya, let's go, let's go Intro Intro Nah Sobat Lepar, soto kaki sapi dan sum-sum Abah Eman ini udah buka dari tahun 1962 Berarti kurang lebih Abah Eman sudah berjualan selama 62 tahun Wah bertahan lama banget ya Nah, kalian bisa datang kesini setiap hari loh, mulai jam 8 pagi hingga jam 2 siang Menu-menunya juga banyak banget, ada soto campur, sop daging, hingga ada soto sum-sum yang lagi viral banget Intro Oke, ini makanannya udah ada di depan aku semua, saatnya kita nyobain Intro Intro Sobat Lepar, kali ini aku pesen 2 menu yang paling populer dari kedai Abah Eman nih Ada soto campur dan sop daging Untuk soto disajikan dengan kuah gurih yang creamy banget Kalau sop campurnya disiram kuah kaldu yang bening memanjakan lidah Sobat Lepar Intro Aku sekarang mau nyobain yang ini dulu nih Hmm Ini namanya soto campur Intro Sebat Lepar, soto campur Abah Eman ini disajikan dengan berbagai isian Seperti potongan daging sapi, usus, babat, paru, jantung, ginjal, urat, dan sum-sum yang memberikan rasa kenyal dan lembut Tambahan potongan tomat dan kentang juga menambah kenikmatannya loh Nah, gak lupa juga disiram dengan kuah creamy yang kental dan lezat Wih, kuah soto nya bener-bener mantep nih Sobat Lepar Keliatan ya dari warna percampuran kuah susu dan bumbunya yang bikin kita hilang Meskipun banyak menggunakan jeroan, rasanya sama sekali gak amis loh Sobat Lepar Kuahnya juga gurih banget Semakin mantap lagi waktu disantap bareng sama sum-sum yang super gede Intro Sobat Lepar, ini tuh isinya banyak banget Kuahnya kental kual, liat loh Sampai aku kokop sampai habisnya Enak banget Daging yang empuk dan kuahnya yang creamy makin nikmat dengan tambahan sayuran yang ada di dalam satu porsi soto ini Ada tomat, daun bawang, dan juga kentang Eits, jangan lupa masukin jeruk limo dan sambalnya ya, supaya makin seger Pas banget nih, ditambah dengan taburan daun bawang dan juga emping Halo Sobat Lepar, jadi ini tuh isinya ada daging, ada jantung, ada paru, ada sum-sum Tadi sum-sum yang panjang banget, lengkap banget, ada kikil Mantep loh Enak banget Selanjutnya ada sob daging dengan potongan daging yang fresh, kentang, tomat, taburan daun bawang, lalu disiram pakai kuah panas yang udah siap bikin lidah kalian bergoyang Oh iya, kuah kaldu di kedai Abah Aman ini direbus dengan potongan kaki sapi Sobat Lepar Wah, jadi pasti makin nikmat nih Beda banget sama soto yang tadi, kalau yang ini tuh kuah sopnya tuh gurih Tapi masih ada seger-segera dikit, karena tadi aku kucurin pakai jeruk limo Perpaduan daging dan kuah bening manja banget di lidah Dagingnya empuk, buat kita makan jadi no effort Belum lagi ada isian lainnya yang bikin sob daging ini jadi lengkap Ini sih kayaknya bisa habisin dua porsi Sobat Lepar Apa itu diet? Terus dagingnya juga empuk banget, plus bapaknya baik banget dikasih kikil Padahal ini sob daging, tapi ada kikilnya Enak banget Kalau sotonya lebih creamy, sob dagingnya lebih seger Pas banget nih, kalian pilih buat makan siang biar matanya melek gitu Sobat Lepar Jangan lupa tambahin sambal dan kawan-kawannya supaya makin wampol abis Oke Sobat Lepar, aku udah selesai makan di Soto dan Shop Abah Aman Kalian harus tau ini tuh harganya gak mahal, cuma 30 ribuan Beda kalau misalkan kalian mau tambahin sum-sum harganya jadi 42 ribu Tetep murah, ini enak banget, aku suka banget yang sob ini nih Kuahnya seger, terus udah gitu kalau misalkan pagi-pagi kalian lagi pengen yang agak hangat, kental-kental gitu boleh cobain yang sotonya Dia itu usinya ada banyak banget, ada daging, ada kikil, terus udah gitu ada paru, pokoknya aduh banyak banget Ini worth it lah harga segini ya, nanti kalau misalkan kalian lagi ada di Mangga Besar boleh mampir kesini Ke Soto dan Shop Abah Aman Oke Sobat Lepar, karena ini bukanya dari pagi dan rasanya enak banget terus udah gitu harganya juga gak mahal Aku kasih rating 4,5 dari 5 Acara enak, sambalnya enak, semuanya enak Kelapa gak 5? Karena kesempurnaan hanya milik Allah Oke Sobat Lepar, aku udah selesai makannya disini Tapi tenang aja Sobat Lepar yang di rumah, jangan kemana-mana Karena aku masih mau jalan-jalan cari lagi makanan yang enak Oke, dadah Sobat Lepar, pasti sudah tak asing lagi dengan bagian tulang sum-sum sapi bukan? Bagian ini memang banyak menjadi incaran banyak orang Letak yang tersembunyi di dalam tulang sapi membuat sum-sum menjadi hal terasa sangat berharga Tentunya menu ini sangat menggugah selera dengan cita rasa yang lezat Lantas apa saja olahan berbahan sum-sum sapi yang unik? Berikut informasinya untuk Anda Olahan pertama ada Grill Mero Bones Yaitu hidangan yang sering ditemukan di Eropa Barat Menuh tulang sum-sum yang satu ini tak kalah lezat dengan aroma dan cita rasanya yang beragam Proses pengolahan dan komposisi terbilang cukup unik Terlebih dahulu sum-sum sapi dipotong kecil-kecil kemudian diolah dengan prosesnya dipanggang Pada proses inilah percampuran berbagai rempah akan disatukan hingga meresap ke dalam sum-sum sapi Salah satu rempah yang utamanya yaitu rosemary yang beraroma khas Tak lupa juga sensasi segar dari perasaan lemon Biasanya menu ini dihidangkan bersama bruschetta Jenis roti khas Italia yang dipanggang oleh minyak zaitun, bawang putih, garam, dan lada Mungkin Anda bingung saat melihat menu yang satu ini Betul, tidak ada tulang sapinya Menu ini Anda tidak perlu repot-repot harus mengorek sum-sum dari tulangnya Karena sum-sum lembut disajikan bersama empuknya steak daging yang diolah dengan aneka ragam rempah pilihan Cara membuatnya simpel, pertama lapisi sum-sum tulang dengan minyak zaitun, beri garam, dan merica Panggang selama 15 menit lalu dinginkan Untuk mentega sum-sum tulang, campur mentega ke dalam mangkuk sum-sum Tambahkan garam dan lada hitam Kemudian aduk rata adonan tersebut Selanjutnya panggang filet steak Beri garam dan lada agar menambah rasa lezat hidangan Diamkan sebentar, lalu sajikan dengan sendokan mentega sum-sum tulang di atas filet steak Wah terasa mewah dan lezat ya sobat lopar Selain menjadi makanan berat yang tidak berkuah Sum-sum sapi juga dapat diolah menjadi sup lezat dengan cita rasa khas Hidangan sum ini banyak ditemukan di kawasan Asia Terutama di Tiongkok, Jepang, Korea, Filipina, dan Vietnam Sup yang terbuat dari kaldu tulang sapi ini dimasak dengan bumbu dan rempah-rempah dalam waktu yang lama Sehingga menghasilkan kaldu yang kaya nutrisi dan kolagen Tak hanya dapat dikonsumsi langsung Beef bone broth soup juga sering digunakan sebagai dasar untuk berbagai hidangan Seperti ramen atau soup dengan tambahan daging sapi, mie, dan sayuran Jika di Filipina, hidangan soup ini bernama bulalo Yang memiliki isian seperti jagung, kentang, dan taburan daun bawang Hmm lezat ya sobat lopar Tak hanya dari luar negeri saja, ternyata ada loh olahan sum-sum sapi jadi hidangan khas Indonesia Yaitu sup Kaledo Makanan ini berasal dari Palu, Sulawesi Tengah Sup ini terkenal karena penggunaan tulang sum-sum sapi yang direbus lama Sehingga memiliki tekstur yang lebih empuk Rasanya sedikit asam tapi tetap gurih dan menyegarkan Rasa asam soup berasal dari buah asam yang merupakan komponen pelengkap Kaledo Dan juga tambahan perasan jeruk nipis yang dapat ditambahkan sesuka hati Sementara untuk kuahnya terbuat dari kaldu soup biasa tanpa tambahan santan Bumbu kuah sangat sederhana yaitu menggunakan garam, asam, dan cabai segar Saat menyatapnya Anda dapat menyeruput sum-sum yang ada di dalam tulang Dan jangan lupa saat menikmati soup Kaledo ini biasanya ditemani dengan singkong rebus Wah unik ya Sobat Lopar Sobat Lopar, itulah beberapa olahan sum-sum sapi dari berbagai belahan dunia Apakah Anda sudah pernah mencobanya?